Menanggapi viralnya video ambulans yang membawa orang sakit menuju RSUD Dr. Murjani Sampit yang dihentikan petugas. Polisi mengatakan tidak mengetahui ada pasien di dalam ambulans. Kabitumas Polda Kaltengkombes Pol Erlan Munaji mengatakan saat kejadian petugas gabungan tidak mengetahui ambulans tersebut membawa pasien. Lantaran sopir tidak menghidupkan rotator dan tidak menyampaikan bahwa di dalam ambulans terdapat pasien. Meski begitu, dirinya menegaskan kejadian tersebut akan menjadi evaluasi agar tidak terulang. Pemamu para saat itu memang warga cukup memperlukan, ingin ditemukan dengan melihat rangkaian pengamalan dan pengamalan dari Pak Presiden. Dan tim ambulans tersebut memang pada saat itu memasuk. Cuman pada saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitakan bahwa di dalamnya ada pasien. Nah ini menjadi atensi durah dan menjadi evaluasi ke depannya untuk bisa apabila ada ambulans yang membawa pasien. Untuk menyalakan rotator dan memberitahukan kepada petugas yang ada di lapang pasiennya bisa dipunyelitaskan, itu bisa masuk lagi ke rumah ini. Sementara itu melalui video, beredar sopir ambulans menyampaikan bahwa ia sedang membawa pasien sehingga mengeluarkan ponsel dan merekam hal tersebut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Nasib, nasib, nah pasien, teman tak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo, nah.